menu yang satu ini cocok banget disajikan di musim kemarau seperti sekarang ini diseruput, tengah hari, siang, panas, terik, seger banget aromanya harum, rasanya manis legit, ditambah es batu atau es serut, mantep banget cendol Thailand, bagaimana cara membuatnya, yuk disimak video ini sampai selesai, semoga bermanfaat ya siapkan wajan, 150 gram gula pasir atau setara dengan 10 sendok makan, penuh tapi tidak munjung tambahkan 1 saset tusu bubuk denko atau setara dengan 26 gram, aduk tambahkan setengah sendok teh garam, aduk lagi, 65 ml santan instan dan ini satu buah kelapa muda, kelapa dan airnya ya, nah ini kelapanya sudah diserut tuang ke dalam panci, aduk sampai tercampur rata, kemudian panaskan, tambahkan secukupnya daun pandan, panaskan sampai mendidih saja ya, panaskan atau rebus, nah ini diaduk sampai cukup mendidih saja, setelah itu matikan kompor dan tunggu sampai dingin suhu ruang daun pandan, ini ukurannya kecil-kecil, kalau dia ukurannya besar mungkin kira-kira 10 lembar ya ini ada 17 lembar, kecil-kecil banget saya mau gunting-gunting dulu, nah untuk banyaknya daun pandan ini sesuaikan saja dengan kebutuhan, silahkan dikira-kira ya setelah dipotong, masukkan ke dalam blender tambahkan air putih siapkan wadah dan saringan, ini mau saya alasi dengan kain ya, supaya halus ampasnya saya mau masukkan lagi ke dalam blender, dan ini mau saya blender lagi siapkan wajan anti lengket 100 gram tepung tapioca atau tepung kanji nah atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini ya, penuh tapi tidak munjung 100 gram tepung beras atau setara dengan 10 sendok makan seperti ini, penuh tapi tidak munjung campurkan setengah sendok teh garam 60 gram gula pasir atau setara dengan 4 sendok makan seperti ini ya, supaya rasa cendolnya nanti enak aduk dulu sampai tercampur tambahkan jus pandan masukkan bertahap aduk masukkan semua sisa jus pandan jus pandannya tadi 500 ml, ini saya tambah air putih air putihnya 300 ml, jadi total cairannya 800 ml ya lanjut dimasak sampai mengental, dan ini terus diaduk sudah mulai mengental, terus diaduk, jangan sampai di bawahnya gosong ya terus diaduk sampai benar-benar matang dan mengental kalau sudah mengental seperti ini pakai apinya kecil saja, dan terus diaduk tekstur cendolnya sudah seperti ini, nah ini sudah boleh dimatikan kompornya siapkan plastik segitiga selagi adonan panas, masukkan ke dalam plastik segitiga nah ini dia sudah dibungkus dengan plastik segitiga ini masih panas, dapat tiga plastik ya, satu resep siapkan baskom, isi dengan air es gunting ujung plastik, tekan, dan potong seperti ini ya nah, ciri khas cendol Thailand itu besar-besar cendolnya begitu seterusnya sampai dengan selesai satu resep ini jadi cendol banyak ya, tuh cendol Thailand siap untuk disajikan tuang secukupnya kelapa kemudian tuang juga cendol Thailandnya secukupnya, nah ini boleh ditambah dengan es batu kalau suka ya, atau pakai es serut lebih enak lagi, dan ini siap untuk disantap hmm, aromanya harum, tampilannya cantik mari kita review bagaimana rasa dan tekstur cendol Thailand ini udah gak sabar guys, sudah pengen seruput aja rasanya bismillah hmm, mantap banget rasanya guys teksturnya itu lembut-lembut kenyal rasa manis, gurihnya mantep banget seimbang dan ditambah lembutnya rasa kelapa muda hmm, pokoknya cocok banget deh disajikan di musim kemarau seperti sekarang ini guys recommended banget untuk dicoba oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum Assalamualaikum selamat menikmati